Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat gamis clock dengan bahan toyobo teman-teman ya tapi disini saya dengan teknik pecah pola teman-teman ya jadi kalau kalian tidak bisa langsung melipat disini akan saya kasih cara tapi sedikit agak repot ya teman-teman ya dengan caranya pecah pecah enam untuk clocknya itu pecahnya dari si koranya ya teman-teman ya sebelum saya menunjukkan video saya jangan lupa di subscribe like comment serta dibagikan untuk bahan toyobo nya sendiri sudah saya siapkan seperti biasa 3 meter kali satu setengah meter itu standar banget ya teman-teman ya gitu nah ini caranya seperti ini teman-teman ya di sini ini akan saya luaskan saja seperti ini karena kita akan membuat terobosan membuat pola yang agak sedikit ribet ya teman-teman Nah di sini sudah saya siapkan ini kayak pola-polanya ya teman-teman ya di sini untuk panjang gambisnya 140an LD-nya 104 ya teman-teman Nah di sini nih ini tuh koran jadi koran ini dia lebarnya hanya nah ini kan sudah lipat dua ya teman-teman ya lalu kalian ambil lagi seperti ini nah koran ini tuh dia 22 senti juga ya teman-teman ya 22 senti nah maaf ya ini karena sempit sekali tempatnya nah tinggal kalian pecah seperti ini jadi ini potongannya lurus jadi cuma 22 senti panjang panjangnya ini sesuai dengan kebutuhan ya di sini kalau panjangnya 99 senti nah ini ya teman-teman ya kalian pecah saja seperti ini nanti dia hasilnya akan sama dengan seperti potong clock yang saya biasa bikin ya teman-teman ya Nah begini teman-teman ya kalau kalian mau agak sedikit repot sedikit kalian bisa membuat polanya seperti ini atau saya kasih terobosan ya teman-teman ya jadi sebenarnya banyak banget cara atau teknik membuat polanya teman-teman ya nah tinggal kalian lengkungan seperti ini ya teman-teman ya kalau kalian bisa langsung gunting bisa langsung digunting ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ini belakang kalian sisakan buat slating nah jadi ini 22 senti jadi kalian potong pertama potong dulu koranya misalnya disininya pinggangnya pinggangnya 90 ya kalian buat aja 22,5 gitu kalau pinggangnya 100 buat 25 tinggalkan aja pecah seperti ini ya pecah bagi 6 gitu nggak apa-apa ya ini clocknya lalu yang ini akan kita buka lagi yang ini kita bisa gunakan untuk membuat lengan badan depan dan badan belakang jadi kira-kira lengan disini teman-teman disini karena lengannya akan disambung dengan manset jadi tangannya disini lalu ini badan depan dan badan belakang teman-teman ya cukup kan ya tuh nanti kan ini ada dua lembar nih yang ini buat badan depan yang belah sana bisa buat badan depan dan belakang cukup lah ya oke akan saya gunting dulu ya kemarin ada yang bertanya subscriber saya kayaknya baru ya jadi bagaimana kelanjutannya jadi kalian harus menyalakan lonceng notifikasi yang ada di atas teman-teman jadi kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya terbaru gitu kalau kalian menyalakan lonceng yang ada di kan kalau di YouTube kan ada gambar lonceng kalian nyalakan kalian nyalakan kalian apa namanya klik aja ya tombolnya jadi kalau setiap video yang baru pasti bakal muncul itu siapa tahu pertanyaan kalian ada yang saya jawab ya ini untuk lengan ya teman-teman jadi standar banget untuk membuat potong klok tuh 3 meter ya teman-teman ya gamis klok 3 meter untuk panjang satu satu tiga satu tiga puluh satu sampai satu tiga puluh bahwa satu empat puluh ya teman-teman ya itu cukup kok bahan 3 meter sudah di sini yang satu saya pisah lalu saya akan membuat pola badan depan nah ini badan depan ya ini badan depan di sini akan saya cek dulu untuk badan belakang cukup atau tidak kalau tidak cukup akan saya putar yang itu buat badan depan eh badan belakang ya teman-teman ya ternyata ini cukup jadi saya tetap menggunakan si sisa bahan ini untuk badan depan nah ini badan belakang nah ini badan belakang lalu ini badan depan ya teman-teman berarti semua sudah cukup ya ini buntingnya agak sedikit kurang tajam oke berarti semua cukup ya teman-teman ya ini badan depan dan badan belakang lalu ini lengan ini kloknya kloknya akan saya buka ya sama enggak hasilnya dengan seperti klok-klok yang biasa saya buat oh iya kemarin ada yang bertanya subscriber saya kalau menjahit kebaya kubnat bagus disatukan apa di pisah kalau saya sendiri suka lebih suka disatukan ya teman-teman ya kalau brokat sama si puring disatukan saya bilang lebih bagus daripada si brokatnya sendiri dalamnya sendiri tapi selera sih ya balik lagi ke kalian mau pakai yang mana saya buka ya ini kloknya nah gini dia teman-teman ya hasilnya ya sama ya oke teman-teman mungkin itu tadi ya cara pembuatan pola klok dengan pecah 6 semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like komen serta dibagikan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya kenapa supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru saya gitu siapa tahu pertanyaan kalian ada yang saya jawab gitu teman-teman ya oke oh iya kalau untuk yang mau kepo tentang jahitan saya yang seperti saya pola-pola kemarin hasilnya seperti apa kalian boleh kepoin di instagramnya putrabusana double t ya teman-teman putrabusana oke mungkin itu saja teman-teman ya sampai berjumpa lagi dalam waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye